Sibelagukah, saya mohon sekali kepada Pores Metro Depok untuk sesegera mungkin, ya, agar TM ditangkap dan ditahan. Benar nggak, Rekan? Benar. Benar, karena bisa saja, ya, melarikan diri atau misalnya menghilangkan barang bukti atau alasan-alasan objektif lainnya, begitu. Kamu udah pernah belum sih nikahin janda? Kalau belum, cobain deh rasanya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selain berita setan air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, pengacara Mirwansah MSH memberikan dukungan penuh kepada Pores Depok untuk segera menahan Tiara Marlin agar tidak kabur. Dan karena sudah menjadi tersangka, maka dari itu, kepolisian sudah berhak menahan Tiara Marlin untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Agar menurut Mirwansah tidak menghilangkan barang bukti dan penyidikan bisa intensif dilakukan. Karena itu tadi, Tiara Marlin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dalam IG-nya, Tiara Marlin nampak memposting, dia akan liburan ke Singapura. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas. Tipis-tipis Wakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lengkikan jarimu. Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah, hari ini Kamis 9 Juni 2022, Saya dan tim MSNOPOM telah resmi melaporkan saudara R, inisial R, yang kita laporkan mengimingi-imingi, menjamin masuk CPNS, pegawai negeri sipil. Ya, begitulah. Mirwansah MSH, pengacara dari Pekanbaru Riau, yang memang sering membela kubu Haji Faisal ini, bergembira dengan ditetapkannya Tiara Marlin sebagai tersangka oleh Porles Depok. Dan, dalam hal ini, dia juga menyindir Firdaus Oyobo, yang kemarin menantang pengacara Sandi Arifin, agar bisa menjebloskan kliennya, yaitu Tiara Marlin, ke penjara. Jika memang Sandi Arifin ini cerdas, maka Firdaus Oyobo menantang, karena mengatakan bahwa Sandi Arifin ini pengacara nol besar. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mau menyampaikan perasaan saya kepada teman-teman semua, bahwa saya sangat happy, saya sangat gembira sekali, karena TM sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Porles Metro Depok, yang kemarin nantangin, katanya 2 LP gak bisa memenjarain dia, kayak polisi gak ada kerjaan, kata dia. Belum lagi bacot pengacaranya, belum pakai baju oran nih guys, katanya Bang Sandi nol, karena tidak bisa memenjarakan kliennya, tidak bisa mentersangkakan kliennya. Eh kamu kemana sekarang? Udah tau kan kabar terbaru, klien kamu sudah jadi tersangka, gimana ayo, gimana perasaannya? Masih merasa hebat kah? Masih merasa jenius kah? Masih berlagu kah? Dapat pujian dari masyarakat, kamu bilang pengacara hebat, tapi bagi saya nol, nol persen. Gitu loh, selama kamu, tidak bisa menjarakan klien saya, kamu nol. Nanti arifin, kamu nol. Saya juga sudah memberikan semua somasi kepada pihak-pihak, termasuk si... siapa? Si... Ewe, Ema Warauka, ya. M.I. Marisha Ica, somasi saya, juga saya pertegas ya sekarang di media, harus dipertegas, karena somasi itu memang untuk mereka. Haji Faisal, lalu salah satu rekan kami, Rasman Arief Nasution, ditunggu saya somasi, isi somasinya, mereka berempat harus minta maaf kepada Tiara Marlen, karena laporannya tidak masuk. Bung Dr. Rasman Nasution, saya perjelas lagi, Anda belum bisa menjarakan Tiara Marlen. Artinya, unsur pasal 220 KUHP dan unsur pasal 242 KUHP, termaktub di dalam situ, dan Anda diduga melanggar. Siap-siap, Rasman. Kita akan bertemu di satu pertarungan yang lumayan ini. Oke, Bung Rasman. Oke, saya tunggu nyali Anda, Rasman Nasution, dokter. Hebat, ya. Anda telah diduga ya, telah membuat berita negatif tentang klien saya. Dan dengan menyebutkan nama klien saya dengan secara gamblang, dengan jumawanya Anda menyebut, padahal situ undang-undang pers tidak boleh menyebutkan nama kalau belum ada bukti otentik. Tapi Anda udah jumawa ya, kita tunggu nanti. Nah, itulah tantangan dari pengacara Tiara Marlen kepada Sandi Arifin dan Rasman Arif Nasution. Sandi Arifin mewakili Haji Faisal melaporkan Tiara Marlen atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara Rasman Arif Nasution melaporkan Tiara Marlen karena dilaporkan oleh Emma Waroka, sahabat Vanessa Angel dalam kasus yang sama di Polda Metro Jaya. Artinya ada dua LP yang masuk dan mengancam Tiara Marlen untuk menjadi terpidana. Dan sekarang, di akun Instagramnya, Tiara Marlen nampak sedang berkendara bersama beberapa anggota keluarganya dengan caption liburan dulu guys, penat di Jakarta terus. Bismillah, UTV Singapur. Bye-bye, Jakarta. Entah video ini dibuat kapan, tapi yang jelas baru saja diposting di akun Instagram dari Tiara Marlen. Atas dasar itulah, Birwansa MSH mungkin meminta Polres Depok agar segera melakukan penahanan kepada Tiara Marlen agar tidak pergi kemana-mana dan juga agar tidak menghilangkan barang bukti karena statusnya sudah menjadi tersangka dan pihak kepolisian berhak untuk melakukan penahanan saat status orang itu sudah menjadi tersangka. Saya mohon sekali kepada Polres Metro Depok untuk sesegera mungkin agar TM ditangkap dan ditahan. Benar gak, Rekan? Benar, karena bisa saja melarikan diri atau misalnya menghilangkan barang bukti atau alasan-alasan objektif lainnya begitu. itu permohonan kami sebagai netizen kepada Polres Metro Depok dan tentu ini juga melindungi korban sebenarnya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu loh. Dan gimana nih perasaan kalian teman-teman semuanya mendengar kabar TM sudah jadi tersangka? perasaan kalian perasaan kalian typing kalian komen di bawah apa perasaan kalian yang jujur yang jujur terima kasih salam keadilan dan bravo buat Polres Metro Depok dan untuk yang lain saya saya minggu berangkat ke Jakarta besok sore pesat sore dan insyaallah Senin saya akan memberikan keterangan terkait dengan laporan saya terhadap PD mohon doa dan dukungannya semoga ini juga bisa sesegera mungkin naik ke penyidikan dan juga mendapatkan kepastian hukum bila hitopik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo